Ketika kita semuanya sudah non-tunai, itu akan lebih mudah bergerak ke yang satunya. Kalau penggunanya secara masif, nanti harus diperhitungkan apakah semua peralatannya infrastrukturnya bisa dijalankan serentak. Itu adalah semuanya evolusi yang kita bangun untuk mencapai yang namanya masyarakat, yang namanya last case society. Dunia makin terlipat berkat kemajuan teknologi, transaksi pembayaran secara elektronik atau e-payment semakin marak. Menggantikan transaksi secara tunai yang bergantung pada uang. Sekarang dompet Anda tak perlu banyak-banyak diisi uang tunai. Cukup dengan kartu kredit, kartu debit, kartu uang elektronik hingga smartphone yang tersambung dengan aplikasi tertentu. Anda bisa bertransaksi apapun. Dalam tiga tahun terakhir, transaksi pembayaran elektronik melonjak. Pada 2014, total transaksi baru 203-an juta dengan nilai 3,32 triliun rupiah. Pada 2016, total transaksi sudah menembus 683 jutaan dengan nilai 7 triliunan rupiah. Pemirsa bersama saya, Carlos Michael, Anda menyaksikan in-depth e-payment Siapa Tidak Siap. Wajah baru transaksi di gerbang tol. Dulu, di gerbang tol cililitan menuju tol dalam kota Jakarta ini sering macet. Pangkal soalnya, kendaraan harus antri untuk membayar tarif tol secara manual. Saat itu, rata-rata kendaraan butuh waktu paling sedikit 10 detik untuk menyelesaikan pembayaran tol. Sekarang, antrian kendaraan di gerbang tol ini sudah jauh berkurang. Pasalnya, semua gardu diubah menjadi gardu tol otomatis. Waktu transaksi pun terpangkas. Hanya dalam 4 detik, transaksi di gerbang tol kelar. Dengan fasilitas sembilan gardu yang sudah menggunakan e-toll seluruhnya. Dari pantauan saya, dalam 10 menit sudah ada sekitar 120 kendaraan yang melintas. Satu kendaraan membutuhkan waktu 4 detik untuk melintasi gardu tol ini. Transaksi dengan cashless memotong waktu transaksi lebih dari setengahnya. Nah, secara akumulasi tentu ini nanti mengurangi waktu antrian di depan gerbang. Revolusi di gerbang tol akan dimulai akhir bulan ini. Mulai 31 Oktober nanti, jasa marga mewajibkan pengguna kendaraan bertransaksi non-tunai atau transaksi elektronik di gerbang tol. Artinya, transaksi tunai tidak berlaku lagi. Payung hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 16 tahun 2017. Progresnya sudah mencapai 72 persen pada tanggal 5 Oktober. Jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi di Desember 2016 itu 23 persen. Jadi peningkatannya sangat signifikan. Pada tanggal 31 nanti, sudah seluruhnya bisa 100 persen. Siap atau tidak siap, pengguna kendaraan yang kerap hilir mudik di jalan tol harus beradaptasi. Jadi orang nggak ngantri panjang-panjang, ya kan? Jadi mungkin bisa membantu agar semua lebih lancar. Cukup baik, bagus sekali. Saya pernah juga di luar, sistemnya juga lebih canggih lagi, nggak seperti gini. Jadi sistem tetap, sudah masuk potong di keting. Jasa marga sangat bagus, efektif dan mempermudah akses tol. Pengacara yang peduli masalah-masalah konsumen, David Tobing, meminta jasa marga menampung keluhan pengguna tol. Salah satunya, menyiapkan infrastruktur transaksi uang elektronik. Pasti kalau keluhan-keluhan banyak, di mana kartunya rusak, karena dia belum tahu aturannya, dia nggak minta penggantian. Atau ketika ada penggunaan di jalan tol, misalnya, tidak bisa digunakan karena waktu itu mesinnya rusak. Nah, karena memang ini kalau penggunanya secara masif, nanti harus diperhitungkan apakah semua peralatannya, infrastrukturnya sudah berjalan secara masif juga, dalam pengertian masif, bisa dijalankan serentak. Dalam hal misalnya, satu mesin bisa membaca berapa kartu penerbit, misalnya ada tujuh atau enam, itu semua bisa terbaca. Satu mesin juga bisa mengisi top-up untuk beberapa penerbit. Hingga 6 Oktober, Badan Pengatur Jalan Tol atau BBJT mencatat, transaksi elektronik di gerbang tol sudah mencapai 72 persen. Ini berlaku di 36 ruas jalan tol utama yang dikelola sebelah sebatan usaha jalan tol. Akhir itu sudah ada satu setengah juta kartu yang terdistribusi, dan kebutuhan kartu itu nanti akan ada dikisaran 3 juta. Perkembangan teknologi merupakan hal yang tak terelakan. Di satu sisi, teknologi merevolusi sistem pembayaran di jalan tol. Tapi di sisi lain, dikhawatirkan memicu gelombang pengurangan karyawan jasa marga. Ini pula yang dikhawatirkan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia atau ASPEC. Sampai dengan saat ini, pegawai di jasa marga grup itu sekitar 9.900, jadi tidak sampai 10.000. Kami tidak melakukan PHK atas pengurangan petugas karena memakai elektronifikasi, karena pada saat yang sama jumlah jalan tol yang akan dioperasikan jasa marga itu double. Jadi saat ini kami mengoperasikan 625 km, dan dalam waktu dekat akan menjadi 1.260 km. Transaksi elektronik dengan e-money sebetulnya hanya sasaran antara atau transisi menuju sistem multilane free flow. Ini adalah pembayaran tol, di mana pengguna tol tidak harus menghentikan kendaraan di gerbang tol. Sebuah sistem yang telah diterapkan di banyak negara, termasuk negeri jiran Malaysia. Dan tadi juga sudah dibicarakan rencana untuk bisa ke tahap yang kita inginkan, yaitu multilane free flow. Tingkat tahap empat ini diharapkan akan bisa kita wujudkan di Desember 2018. Multilane free flow itu juga sama dengan pengertiannya, mobil harus bisa melewati jalan tol dengan tidak perlu mengurangi kecepatan. Perubahan yang paling besar itu perubahan mindset yang tadinya cash menjadi cashless menurut saya. ketika kita semuanya sudah non-tunai, itu akan lebih mudah bergerak ke yang satunya, ke yang multilane free flow.